Terima kasih kepada seluruh Menteri PU dan jajarannya dan juga kontraktor yang menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kebentungan Wais Kampung di Kabupaten Periksewu, Provinsi Lampung, sore hari ini saya nyatakan dibuka dan diresmikan. Selanjutnya prosesi pemutaran roda pintu air dan penanda tanganan prasasti. Presiden Jokowi meresmikan bendungan Wais Kampung. Beroperasinya bendungan ini dapat mendukung produktivitas pertanian di provinsi tersebut, karena ada jaminan sumber daya air tambahan. Pintu bendungan akan dibuka oleh Presiden Jokowi, aliran sungai di sepanjang aliran Wais Kampung akan menjadi sangat teras. Seperti diketahui, imponing atau pengisian awal bendungan Wais Kampung yang berdampak pada surutnya aliran sungai di bagian hilir, dijadwalkan mulai 2 September akan dialirkan kembali. Hal ini sekaligus menandai peresmian bendungan Wais Kampung oleh Presiden Jokowi Dodo. Bendungan Wais Kampung Pringsewo akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi daerah irigasi sekampung seluas 55.373 hektare, dan menambah areal irigasi DI Rumbia Extension seluas 17.334 hektare. Dengan dibangunnya jaringan irigasi tersebut, diharapkan dapat membantu petani untuk meningkatkan intensitas tanam 270 persen, jika dibandingkan dengan metode tada hujan yang hanya satu kali dalam setahun. Selain mendukung kebutuhan air irigasi di Provinsi Lampung, selesainnya bendungan Wais Kampung juga dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air baku untuk kota bandar Lampung, kota metro, dan kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.482 liter per detik. Potensi tenaga listrik sebesar 5,4 MW, meredusi banjir sebesar 185 m3 per detik, serta menjadi objek wisata di kabupaten Pringsewo. Anggaran untuk membangun bendungan tersebut mencapai Rp1,78 triliun. Diketahui bendungan Wais Kampung yang dibangun dengan tipe urugan batu dan inti tegak memiliki spesifikasi, yakni memiliki tinggi 47 meter, panjang 365 meter, lebar puncak bendungan 12 meter, daya tampung total mencapai 68,06 juta meter kubik, dan luas genangan hingga 800 hektare. Keuntungan pembangunan infrastruktur sumber daya air bukan hanya dalam bentuk bendungan saja, namun juga bangunan yang ada di sekitar bendungan seperti jalan masuk, jembatan yang bisa dijadikan sebagai objek wisata. Di Pringsewo ada jembatan yang panjangnya 300 meter, jadi spot foto dan genangan Wais Kampung di titik tertentu, jadi arena sport lahraga dayung. Alhamdulillah bentungan Wais Kampung yang dibangun sejak 2016 hari ini telah selesai dan siap difungsikan. Bentungan ini menangbiaya 1,78 triliun, 1,78 triliun rupiah dan memiliki kapasitas tampung 68 juta meter kubik dengan luas genangan 800 hektare. Dengan manajemen air dari hulu sampai kehilir sistem kaskade Wais Kampung ini, ketersediaan air di salah satu lumbung pangan nasional, kita harapkan dapat kita jaga kontinuitasnya, terus berproduksi dan meningkatkan produksinya. Kita berharap bendungan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat, sobatan Pringsewo dan sekitarnya dalam rangka mendukung produktif saat petani, membantu masyarakat yang kesulitan air bersih, serta mengurangi kerugian masyarakat akibat adanya bajet. Terima kasih telah menonton!